Halo guys, jumpa lagi dengan saya Raka di Raka Channel Hari ini pembahasannya tentang pertukangan ya Kita akan melepas paku ripet yang sudah kita tancapkan di besi ini Beserta juga yang terhubung dengan seng misalnya ya Nah, kita akan lepas dengan cara yang sangat gampang Ada dua cara Yang pertama itu caranya kita menggunakan yang namanya obeng ya Nah, pertama obeng, kemudian palu Nah, prosesnya nanti seperti ini Kita akan mencongkel paku ripetnya seperti ini Kalau dirasa keras, bisa menekan dengan palu Nah, ini saya ilustrasikan saja ya Dan ini cara yang paling tersulit karena harus mengambil banyak media Yaitu paku Nah, pakunya ini digunakan untuk menekan posisi yang di dalamnya ini supaya keluar Oke, kalau tidak ditekan dia masih saja menempel Nah, saya akan jelaskan cara yang paling praktis saja yaitu kita akan menggunakan bor ya Bor listrik juga boleh, bor baterai juga boleh dan ingat Modulnya disini anda bisa tentukan ya Kalau bisa anda pilih modulnya yang beton dengan cara menggeser ke samping ya Pastikan modul beton dan torsinya ini tidak akan berfungsi ya Karena modulnya beton Dan kalau anda mau beli bor ini yang lumayan bagus Bisa anda cek di pojok kanan atas tentang reviewnya Nah, disini ada variable speednya Bisa anda atur disini saya gunakan speed 1 saja Dan untuk mata bornya gunakan yang sama persis seperti ukuran dari paku ripetnya ya Jangan lebih besar dari ukuran yang sudah ditanam dengan paku ripetnya Nah, kita akan coba pastikan bornya terkunci dengan rapat Dan sekarang akan saya coba seperti ini ya Nah, oke Kalau sudah seperti ini kita tinggal bor saja Dan ini adalah metode yang sangat-sangat super praktis dan tidak sulit Nah, seperti itu caranya guys Oke, guys dan ini sudah lepas Gampang sekali kan Melepas paku ripetnya Oke, kita lepaskan dulu besi yang menancap di bor ini Oke, sudah saya lepaskan Dan selanjutnya kita akan coba Ini ya Di gabungan taraseng dan besi Prosesnya sama saja Tinggal bor saja paku ripetnya dari atas Oke, anda bisa perhatikan dengan jelas ya Sudah saya dekatkan ke kamera Dan silakan di bor Paku ripetnya Sampai lepas Oke, guys Ini sudah lepas Kemudian di bawahnya masih tersisa sedikit Dan kita akan bor ya guys Nah, seperti itu guys Gampang sekali dan dia sudah lepas Untuk paku ripetnya Dan hanya itu saja penjelasan saya Share video ini ke rekan anda Sampai ketemu di video berikutnya Silakan cek tutorial lainnya di pojok kanan atas Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya